Bahagianya itu gak bisa dia tutupin gitu Betul, gak bisa ditutupin Itu bukan kamoplase, bukan mengandada Itu rianto hari ini Hati-hati, dan sekali lagi Apresiasi angkat topis tingginya buat keluarga besar alumni TV Luar biasa, betul-betul luar biasa Ini loh, saya salut betul Sprinting saya ketemu mereka ini Semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Noh, perasanya gimana ketemu temen? Bahagia Bahagia Kalau tadi lumayan seneng, Yara Sekarang bahagia Karena memang beda ya temen-temen Aura mukanya beda, mas Jadi seneng-seneng yang seneng banget Sampai kemerahan mukanya gitu loh Mau pulang? Salam ya, salam Memang kurang, Cangso Padahal susah ketawa aslinya kan Oh gitu? Smedi, punten Informasi dia hilang Hilangnya dari Cianjur kan? Dari Sumedang Sudah berapa tahun? Tiga tahun Tiga tahun dari Sumedang hilangnya Jadi terakhir di Sumedang dia tinggal Terakhir di Sumedang bersama kakaknya Yang memang selama ini Menjaga Dia Awalnya memang betul Dari Bandung itu Seperti Tianjur Dari Cianjur Karena kedua orang itu meninggal Akhirnya dibawa sama kakaknya Sampai akhirnya hilang Tiga tahun yang lalu Ya, kira-kira seperti itu Kronologisnya Kenapa sampai tiba di sini? Dan Pertama kali yang menghubungi saya Lewat story WA itu Kan siapa story WA, mas? Sebelum video tayang Jadi biasanya Sinaurib itu menunggu video tayang Baru dikenali keluarga Cuma kasus senuh itu Dan beberapa yang lain itu Saya buat story WA Yang komen di story WA saya itu Kamal Zaki, mas Jadi alumni TV dia Nah, kemudian Kamal Zaki itu minta videonya Mau di-share di alumni dia Akhirnya Kang Irwan Habis mahrib ya Kang Habis mahrib ya Kang ya Atau menjelang mahrib ya Menjelang maghrib setengah lima Oh iya, ada sembuhan dengan saya Karena ada keputusan Teman-teman kelautan 97 siap menerima Malam tak cari Barang anakku naik motor Ke lokasi dia tak bersihkan Jadi kemungkinan abis tak bersihkan Dia jalan ngetan terus masuk Ke arah padi Kemungkinan Jadi Dia sudah lewat jalan yang saya lewati malam itu Saya baru lewat situ Jadi gak ketemu gitu loh Itu malam ya Iya malam Nah, paginya Besok ya Besoknya paginya Besok pagi saya Langsung Ke Ujung Berung Ujung Berung Iya Kang Irwan Herde Saya langsung ke Ujung Berung Mencari jejak keluarga Tapi saya sudah tahu Tidak ada Karena setahun sebelumnya Saya sudah mencari sebetulnya Dan tidak ada Saya dan kawan-kawan lah Tapi memang saya yang tahu persis ya Lokasi rumahnya di situ Sudah berubah Sudah agak sulit sebetulnya ya Mencarinya itu Iya lah Jadi saya pun harus Jalan kaki Masuk ke gang-gang gitu ya Enggak sih Kalau dari jalan besar itu Dekat sih sebetulnya Cuma Karena sudah berubah Total Jadi agak lupa-lupa Viewnya sudah berubah ya Iya Nah, minggu pagi itu Itu pun saya sambil olahraga Waktu itu Sambil lari Sampai di sana Itu Karena sudah tahu Tidak ada keluarganya Sudah tahu Saya langsung mengunjungi Pengurus Pengurus Bu RT Di situ Kalau memang ini Saya terima kasih lah Bu RT Bu Fitri Karena dari beliau lah Saya mendapatkan jejak keluarganya Jadi keluarganya yang ada saat ini Yang jelas itu hanya yang di Padang Sumedang Dan yang di Padang Edi Edi Rohedi Edi Rohedi Itu mudah-mudahan sih Kalau memang bisa menonton Atau melihat ya Emang masih ingat Dan sebetulnya yang di Padang itu Kalau menurut kakaknya Semedang itu Sangat peduli Sama itu Cuman sayang Ya nak Kakaknya Neno yang di Sumedang itu Kehilangan nomor kontaknya Belum lama sih Itu Mudah-mudahan ini nanti Menyatukan keluarga yang Hilang kontak Nanti lewat Kang Irvan dan Kang Smedi lah Nanti Kalau nanti nanya ke saya Pasti kasih kotaknya Kang Irvan Karena urutannya begitu Jadi nanti keluarga yang Jakarta Yang sepupu Yang pertama kontak Dan siap menerima Sebetulnya Mas Nah kita kasih kotaknya Kang Irvan Karena Pengen ketemu dengan Mang Nuf Siti Aminah Siti Aminah Siti Aminah sepupu Siti Aminah Siti Aminah Anak Siti Aminah Siti Aminah Siti Aminah Siti Aminah Siti Aminah HH41 Gimana Bukan Memang Bahagia Selain Pelan Kaya Keputus-keputus Oh gitu ya Jadi memang Seorang yang pinter Untuk dirinya Terlalu cepat Verbalnya Kecelitaan Dari Memang sangat bersyukur sekali waktu saat ditemukan ini ketemu lagi, ini memang sudah cukup lama dicari itu bukan setahun-setahun ini itu yang benar-benar tapi sebelumnya saya sudah pernah juga sewaktu saya pulang ke Indonesia itu saya sudah mencari sebetulnya karena kan kita ada grup ada Facebook ini kok gak ketemu orangnya kita satu angkatan itu tidak banyak 32 orang ya 32 orang, jadi kita gampang dan komunikasi cukup intense sesama teman-teman itu ya lah gitu ya, setelah dibuat grup setelah ada grup, ada social media gitu ya ini yang hilang ini memang dicari-cari ini juga sering nanya nih Irfan memang itu ya baru baru intens itu sejak kita reuni 2017 itu berarti 20 tahun 20 tahun ya 20 tahun reuni 2017 disitu ketahuan loh ini gak ada gitu kan dari situ mulai dicari-cari lah tapi memang sebetulnya saya sudah tahu waktu itu cuman gimana nyarinya di mana iya gak tahu loh kalau nyari dia benar-benar juga iya setelah ini kan saya pernah juga sampaikan ada teman kita yang mengatur di Bandung untuk penanganan selanjutnya siap-siap pemeriksaan percayaan pengobatan benar tadi kata mas Adi kita juga sedang meng apa namanya apa tahirkan data karena ternyata sempat dilacak datamu ini kemarin seperti tidak ditemukan gitu belum beraik KTP benar-benar Culi punya Nick gak? kita tahu kan Nick inget KTP sempat buka KTP eno ke Nick 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 nomor induk kependudukan kita mau ini lagi pembuka akhiran data nanti lagi dikondisikan nah jadi setelah itu kita juga mau langsung bawa ke ahlinya ya ke kejiwaan kita minta pandangan minta diagnosanya seperti apa kita minta arahan setelah itu ambil langkah selanjut seperti apa gitu tapi kita percaya Nuh ya tidak tidak separah yang diduga atau tidak separah yang dilihat orang setelah apa lagi kita melihat langsung seperti ini mukanya cerah sumringah gitu aja lanjut lagi ya wajah bahagianya itu gak bisa dia tutupin gitu gak bisa ditutupin itu bukan kamoplasa bukan beranda-anda itu rianto hari ini gitu lah ya kita juga jadi bahagia jadinya gitu loh dan kita makin optimis dia bisa cepet pulih bisa cepet bisa bangkit lagi semangat hidupnya ya gitu bisa berkarya lagi ikutlah kerja dengan siapa teman-teman kita juga banyak yang bisa membantu ngajak kerja bareng ya gitu jangan 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 sungkan ngobrol jangan sungkan minta tolong kita semua kita akan membuat itu suasananya jadi lebih cair aja distribasi agar berarti mau berbicara karena secara basic karakter itu pemalu dan lebih yang diingat dari Smedia apa? teman apa lagi apa lagi yang diingat tentang Smedia orangnya gimana? teman kelautan teman kelautan ya ingat apa lagi yang sama Smedia dulu kalau sama Smedia barengnya dimana? pas bareng sama sama Smedia dimana? di kerja praktek oh ya kerja praktek kerja praktek oh iya oh iya dulu saya malah lupa saya malah lupa dulu kerja praktek dimana? barang dimana? atau orang-orang Pelindo 2 Pelindo 2 di Pelaguhan betul naik busnya naik bus ya kan? nah update seperti ini membatu merita semuanya betul saya aja lupa jadi sebetulnya bukan saya yang kerja praktek karena saya kan lulus 2 no orang lulus 2 jadi IP kan gedean Kang Smedia pasti mau kerja praktek terus kita hantar sama saya ke Pelindo 2 karena saya kenal orang-orang Pelindo karena dulu saya kerja praktek disitu pengerukan 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 masya Allah saya aja lupa bener tapi bener memang disitu yang nanti harus sering dinyangkan lakukan memori selalu waktu itu ada foto tersebut juga sakit di sungai Lice itu kan sentimentasi apalagi sungai Lice di mana paling bangga saya kira nyambung sungai Lice ambil sampelnya kedalaman pakai alat apa meteran sama alat apa yang tidak ada apa alat naon ukur naon ukur sedimen pakai naon ambil sampel terus oh iya grab 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 oh pakai grabber terus pakai grabber yang saya yang saya butuh kagetan setelah itu diapakan disimulasikan pemilihan fiksi simulasikan itu yang membuat saya kaget ini bukan orang yang yang non-show ini orang yang berada dengan level pendidikan yang penting untuk itu sehingga kata simulasikan itu masih melekapi memori otaknya itu saat kagetan disimulasikan terima kasih saya yang terima kasih sepatan dua patah kata dari teman-temannya untuk siapa Pak Ghasan siapa aduh alhamdulillah benar-benar suatu kajaiban kita bisa bertemu lagi bertatap muka lagi ngobrol lagi ketawa ke TV lagi walaupun dulu juga jarang ketawa tapi bukan berarti kamu nggak lucu tapi maksudnya kita seneng lah kita ini kesenangan yang diluar prediksi diluar 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 apa namanya dugaan bisa ketemu dengan waktu yang cukup cepat juga itu sangat-sangat diluar dugaan kami sudah pasrah awalnya saya sudah sampaikan ke Mas Adi bahwa ya memang kalau belum ada jodohnya atau takdirnya ketemu ya mau gimana lagi Mas jadi bilang gitu kita kita cuma bisa ikhtiar jadi ini hari yang spesial buat kami saya mewakili teman-temannya Kang Nuh dari alumni TNI Kelautan 97 mengaturkan terima kasih ke semua pihak semua masyarakat ya khususnya dari tim Mas Adi kami jujur sangat-sangat dipermudah sangat dibantu baik dari sisi informasi update maupun dari sisi pencairan di lapangan dan juga saya juga mewakili dari teman-teman pengurus komisariat ITB 97 dan juga dari keluarga besar ikatan alumni ITB mengaturkan kepada semua pihak telah bekerja keras berupaya keras bekerjasama berkoordinasi di lapangan untuk melakukan pencarian terhadap Kang Nuh saya sekali lagi mengucapkan terima kasih semoga semua yang sudah dilakukan semua jasa yang sudah teman-teman berikan mendapat ganjaran dan juga pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT saya cuma ingin kita sama-sama berharap semoga penanganan Kang Nuh selanjutnya dimudahkan dilancarkan Kang Nuh bisa segera pulih bisa berinteraksi lagi dengan kami seperti dulu kita bisa sama-sama maju kita sama-sama apa namanya berkarya lagi ya yang penting Kang Nuh bisa segera sehat saat ini yang kita jadi prioritas saat ini jadi Pak Tungun Mas Adi atas segala bantuannya saya juga apa namanya membawa titipan pesan salam dari pengurus ikatan Aluminum TB dan juga dari komisariat titip salam tidak bisa ikut ke sini ini hanya kami perwakilannya dan juga sudah menampung Nuh dua hari ini undang-undang tidak merepotkan kami sangat terima kasih semoga Mas Adi dan keluarga selalu di dalam lindungan Allah SWT dan semua yang sudah dilakukan oleh Mas Adi itu memberikan bermanfaatan kepada masyarakat luas ya demikian yang bisa saya sampaikan sekali lagi terima kasih atas semua usaha dan perhatiannya jadi saya selama ini memang berkomunikasi dengan Pak Yana di Semedang yang kakak langsung atas nama keluarga nama Pak Yana dan keluarga kami berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak khusus tentu Mas Adi dari Sinahurib juga rekan-rekan Alumi ITB semuanya yang telah berusaha keras mencari menegraha dan juga membantu segala sesuatunya sehingga kami dari Alumi ITB ini Alhamdulillah berhasil bertemu lagi setelah terakhir 2005 saya terakhir 2005 ketemu di Jakarta jadi walaupun pada awalnya memang dari keluarga perlu saya sampaikan karena yang namanya ini kan sebetulnya agak kurang baik ya tapi insya Allah ini semua bisa diterima situasi kondisi seperti ini apa adanya dan insya Allah dari keluarga juga dan kami semua dari Alumi ITB akan berusaha keras melakukan yang terbaik untuk untuk supaya normal lagi sehat terima kasih Alhamdulillah Biar dan nikmat yang paling bahagia kan buat saya dan istri buat keluar besar dan hidup tuh Kalau ada Udi Giji di timah keluarga itu semua neng-neng-neng kita Bokya kemanapun kita siap-siap nganter Memang kita lebih sering nganter ke arah Jawa Barat Ke Bandung beberapa kali Ke Indra Mayu, Pamanukan, Subang Serang, Tasik, Garut pernah semua kita Cilegon Eh ya seduat terbaik buat panjang dengan semua Dan sekali lagi apresiasi Angkat topis tinggi-tingginya buat keluarga alumni ITB Mas Joko yang memfasilitasi Karena memang gini loh teman-teman Perjalanan kan dari Bandung jam berapa hari malam? Jam 10 Jam 10 ya Kalau lancar perjalanan sampai waktu itu subuh Waduh bingung aku nih pagi sampai sini Maka tak patah sih Sampai rumah saya jam 8 Benopo ben saya siap-siap maksudnya Mas Joko Lantelalah ada alumni ITB di Kutus Mas Joko yang siap penampung mereka dulu Semua dimudahkan semua dilancarkan Dan materslun semuanya dan Doakan kami keluarga besar-besar Tetapi Sikomah di jalan ini Merawat yang di jalanan dan berusaha Mempasilitas untuk ketemu dengan keluarganya Oke dan doa terbaik Mudah-mudahan perjalanan sampai Bandung Dimudahkan dilancarkan semuanya Bilang apa Mas Adi? Makasih Makasih Sami-sami kan Pulang ya Nuh Makasih Sama-sama Setengah aja ya Semuanya Setengah aja Malam aja Malam aja Jadi makan sore Itu langsung dikasih Bisa dilihat Maksudnya setengah Setengah dari Tampet Biar bisa tidur nyaman Kemarin saya cobain satu Efeknya sampai Lebih dari 24 jam Tidurnya? Ya Kemarin si yang sering tidur? Terang mungkin kemarin Bapaknya Tapi harus lebih besar Ya Itu kan dia meredah Dibantu Ketika sudah dibantu Makanya lebih komunikatif Jadi kalau dia Dia bisa tidur dengan kualitas Betul Itu loh maksudnya Ya Karena orang-orang gangguan itu Mereka gak bisa istirahat Teman-teman Nanti yang ngasih teh Itu yang sarawat satu-satunya Itu minum terus Iya Itu dari jalanan loh itu Dari jalanan loh itu Eh Punya sarung baru Ini udah jaket baru Biar nanti gak kedinginan di mobil Kalau nanti kepanasan dilepas saja Kalau kedinginan Tengah dibuka kacanya Nanti gak jalan kaki loh ya Naik mobil loh ya Kalau mau gencing Bilang Itu sahah tuh Ya ya Ah Aditya 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 Juru Tarnain Juru Tarnain Juru Tarnain Lu bisa gak paling lengkap gitu Nah Komunikasi-komunikasi seperti inilah Yang membantu Mericall memory-nya mas Sehingga dia akan sehat Benar-benar Kalau saya kecil sendiri Kontran-nya gitu Jadi gak ada banyak Komunikasi Ini siapa ini Ini siapa Ini siapa Profesor belum Bisa ketawa Dan itu lepas Ya Karena dia bahagia Dengan 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 Panjir dengan Semua Gitu loh Ini nanti Terima kasih Dan langsung pulang ke Bandung Setiap 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 Nugrah Masih ingat Masih ingat Masih ingat Masih ingat Mas Ben Industri Ini Kekal Kumpul Mas Ben Ada Mas Adi Ada Mas Joko Masih ingat Mas Andi TK 97 Bisa Ini Koke Semar Koke Semar Semar Ketua Pengurusnya Yang Dulu Semar Koke Semar Semar Sebentar Habis itu LFM Oh Iya Iya Yang pertama Kali ngasih Nomor Mas Adi Beliau Oh Gitu Oh Ya Mungkin Kamal Zaki Di Share Kedian Terus Itu Habis Sini Kita Langsung Ajak Keluar Dulu Mungkin Memakan Istirahat Keterumah Mas Joko Silatrahim Sebentar Istirahat Karena Ini lumayan Ini kita Non-stop Dari Bandung Kalau Langsung Nyetir Lagi Wah Kayaknya Lumayan Perlu Ini dulu Ke Bandung Ketempatnya Rumah Saya Rumah Smeddy Rumah Smeddy Oke Besok Mas Besok Lantai Ini Kekan Kekilan Bareng Ya Dulu Bikin Problem Katanya Pake Fortran Tuh 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 Banyak Kerjaan Semangat Sehat Dulu Gemuk Dulu Jengkol Geneng Jengkol Boki Jengkol Jengkol Orangnya Ho Ya Sudah Senyum Sudah Bisa Ketawa Sudah Refresh Banyak Memori Memori Waktu Zaman Kuliah Temen Temen Kegiatan Kegiatannya Gitu Mau Dikaminin Sekalian Emang Kambing Mau dijodohin Enggak Adanya Mau dijodohin Enggak Terjalan Enggak Mau lah Nanti mau Harus Harus Gak boleh Hidup sendirian Kan kita berpasang Pasangan Siap Sudah Ya Kamu pamit Mas Ben Saya dibalik Papan Kemarin tuh Pas denger Rungga Itu Oh Kambing Saya Maksudah Karena Apalagi Ya Disebutkan Apa saya Itu kan Tapi Bersibat kita Bersibat kita Bersibat Saya tuh Masih berharap Jadi Banyak Sembuhnya Pasti bisa Tapi tetap Yuk silahkan Nanti Jendengkan semua Konsul Yang memang Berkompetensi Di bidang Itu Nanti Penjelasan Seperti apa Diikuti Asyala Yang ikut kami Lebih Diajak Jumatan Menara Semoga Aman 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 Tipe yang agresif Buahkan Bukan Seng Anak Anak Nuh Nanti Sulat di masjid Bareng teman-teman Ya Ikuti Semua gerakan Ya Kalau nanti Gerakannya Berbeda Jangan kaget Saya Ambil Sob Yang pinggir Aja Itu Kalau pakai Kaos Sinaur Malah Semap Nanti Yang lain Pasti Tau Oh Ya Pantes Gitu Masa Kedangannya Salah Orang Tau Gitu Jadi Maklum Jadi Maklum Insya Allah Sudah Semua Maklum Mas 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 Terima Mas Di Conten 2019 Kalau Di Conten 2020 Yang Urus Udigici Kalau Ngasih makan Pertama kali Udigici Jalanan 2007 Sedari kecil Di ring Satu keluarga besar Saya ada Beberapa yang gangguan jiwa Jadi saya Nggak kaget Nella Bahkan ada Bulit saya Dulu Tantrum Marah Berlekat itu Masih lempar batu Segala Neta ajak ngomong pasti diet ya udah ada cuman mungkin dia lebih nyaman yang bareng keponakanya jadi sekarang tuh gini loh mas Irfan masyarakat tuh udah gak lagi begitu takut dengan UDGC kalau dulu kan pada takut sekarang udah gak mereka lebih welcome, lebih mau mendekat lebih mau berinteraksi dengan UDGC Jalanan tapi tetap harus sesuadah ya karena ada juga pengalaman masalah yang tidak menyenangkan ngasih makan UDGC pasti lempar batu, ada harus makanya dibuat nyaman dulu lah saya pernah menemukan UDGC yang hilang 40 tahun saya pernah menemukan UDGC yang hilang 35 tahun ya alhamdulillah karena media sosial itu bisa ketemu orang-orang yang punya level high itu punya eksploitasi tinggi terhadap hidupnya loh sekali kecewa nah pada saat hidupnya realita tidak sama eksploitasi mereka gonceng ya itu banyak lebih banyak mereka loh aslinya yang dia tidak bisa kompromi dengan realita ini loh misalnya orang-orang yang idealis ya idealis ketemu sebuah pekerjaan atau lingkungan yang kok seperti ini ya gitu ya sakit itu bisa bisa tidak terima loh dia tidak ada UDGC yang sembuh total kemudian tidak memakai obat tidak ada obat terus diobat dan itu pun rawatkan dia minum obat paling pas terbentuk obatnya dikurangi dengan sepatu di sini terus keompromi ya betul dengan orang-orang yang nyaman sama dia betul betul salah satu karena dia sadar oh iya aku butuh obat ini nih gitu kami dari keluarga Sinaoreb banyak mengucapkan terima kasih hati-hati dan sekali lagi apresiasi angkat topis tingginya buat keluarga besar alumni ATB luar biasa betul-betul luar biasa ini loh saya salut betul sprinting saya ketemu mereka ini oke mudah-mudahan ini menjadi support sistem yang sangat baik untuk kesehatan yang nung monggo teriring doang hati-hati di perjalanan dimudahkan dilancarkan semuanya sampai depannya nanti kehidupannya lebih layak lagi seperti manusia pada umumnya ya karena ya semoga kita bisa jumpa lagi amin dengan keadaan lebih baik mudah-mudahan lah ya terima kasih terus sekarang kamu mau kemana? ke Bandung ya kamu ke Bandung jeng saha ke Bandung? teman ya jeng teman saha wanya teman? monggo ngiring kok eh saha wanya teman saha wanya irfan terus ngiring ngiring lalu ya ismail 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 ya alhamdulillah saya juga terima ucapkan terima kasih aduh beribu aduh beribu mungkin juga sebanyak-banyaknya saya ucapkan terima kasih besar-besarnya buat keluarga besar sinawurib semoga selalu diberikan kemudahan kelencaran keberkahan dalam setiap usahanya dalam setiap kegiatan sosialnya amin makin memberikan kebermanfaat buat masyarakat khususnya orang-orang yang memang dibantu oleh sinawurib kami mewakili Nuh disini yang sedang berbahagia alhamdulillah dia sudah mengingat kami semua dan tetap mengingat insyaallah karena belum pernah ketemu lagi jadi dia mungkin perlu di kita refresh lagi sering-sering kita refresh dan atas nama keluarga besar ikatan alumni ITB dan juga teman-teman dari alumni ITB ITB kami mohon pamit kami akan membawa keluarga kami pulang ke rumahnya di Bandung semoga perjalanan kami dilancarkan dan juga kami bisa sampai dengan selamat amin terima kasih atau semuanya siap hati-hati ya sarungnya dibawa boleh mas Adit terima kasih ternyata hati ikhlasnya sama Mbak Eni hati-hati ya pakai sandal yang tadi pakai sandal halo halo oke buang iya oi matur suan matur suan gak sempet nampil 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 terima kasih bu katanya sama-sama aku denger terima kasih bu sehat bagian selalu ya terima kasih sampai ketemu lagi siap sehat selalu semuanya alaikum salam warahmat hari ini betul-betul luar biasa alhamdulillah bisa pulang terima kasih teman-teman karena mereka juga lah akhirnya bisa pulang semuanya luar biasa dari jam dari jam setengah tujuh jam tujuh susu ngetah ini mereka sehat selalu semuanya dadah assalamualaikum terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih